Di video kali ini saya akan tutorialkan cara memasang instalasi listrik rumah 3 kabel Maksud dari instalasi rumah 3 kabel ini ya Berarti ada 3 kabel keluaran dari box MCB dalam rumah Yang pertama pasti ada kabel fasa atau kabel api Yang kedua netral dan yang ketiga ada kabel groundnya Nah itu yang dimaksud instalasi rumah 3 kabel Disini bisa kalian lihat ya Keluaran kabel dari MCB dalam ini ada 3 kabel Untuk jalur kabel akan saya bahas nanti Video ini adalah requestan dari salah satu kawan kita ya Minta buatkan tutorial instalasi listrik rumah 3 kabel Dimana disini ya Di bagian yang pertama Ini untuk satu saklar engkel Dan satu colokan listrik ya Atau stop kontak Ini yang pertama Kemudian yang kedua ya Yang kedua itu di bagian sini Ini mintanya ada saklar ganda Untuk dua lampu Ini saklar ganda Kemudian yang ketiga ya Atau bagian yang ketiga Ini ada saklar juga ya Saklar engkel Dan satu stop kontak Kemudian yang terakhir ya Di bagian paling pojok kanan ya Ini bagian ini Ini hanya untuk satu colokan listrik Atau satu stop kontak saja Untuk yang bagian pertama ya Di kotak sambung yang pertama Di sini ada beberapa jalur-jalur kabel ya Nah ini ada tiga kabel keluaran dari MCB dalam ya Ada warna hitam, biru, dan juga kuning-hijau Ini masing-masing untuk fasa, netral, dan untuk ground Kemudian ini dua kabel untuk yang ke lampu ya Di bawah kotak sambung ini ya Ini untuk satu saklar engkel Dan satu stop kontak ya Nah jadi untuk kabel yang turun ke bawah Ini jumlah kabelnya ada empat Nah ini Ada empat kabel Yang ini ya Hitam, biru, kuning, hijau Ini untuk fasa netral ground yang turun ke stop kontak Lalu yang hitam satunya ini Untuk keluaran saklar Yang akan kita sambung dengan Kabel fasa lampu Untuk fasa yang ke saklar Bisa kita jemper langsung saja Dari fasa stop kontak Dan ini ada tiga kabel lagi ya Ini untuk jalur utama Ketidus yang kedua Dan seterusnya Untuk yang pertama Disini kita bisa mulai menyambung Lebih dulu ya Untuk keluaran saklar Ini kita sambung dengan fasa lampu Cara menyambung kabel ya Saya rasa teman-teman sudah paham semuanya Untuk cara menyambung kabel yang baik dan benar ya Untuk ujungnya Disini bisa kita rapikan ya Kita potong ujungnya Untuk isolasi kabelnya ya Disini bisa kita pelintir juga ya Dua atau tiga putaran saja Nah seperti ini sudah cukup Lanjut ya Untuk sambungan Bisa kita tutup ya Pakai isolasi kabel ya Atau kalian juga bisa menggunakan last drop Kita lanjut ya Berikutnya disini yang akan kita sambung ya Bebas ya Mau yang api dulu ya Yang fasa neutral atau groundnya Bebas ya Disini saya bisa lanjut lagi Dengan menyambung kabel ground ya Disini ada tiga kabel ground Dari keluaran MCB dalam Satu Kemudian yang turun ke stop kontak Satu Dan satu lagi ya Kabel ground ke jalur utama Untuk T-dose yang kedua Nah disini untuk sambungan kabel Saya skip aja ya Agar durasi tidak terlalu lama Untuk berikutnya Disini kita bisa menyambung kabel Yang warna biru ya Warna biru ini untuk netral Kabel netral disini ada empat ya Dua jalur utama Satu netral stop kontak Dan satunya lagi Netral yang ke lampu Lanjut disini kita Sambung tinggal kabel Fasa ya Atau kabel api Sini ada tiga kabel Jalur utama ada dua Dan satunya yang turun ke stop kontak Di bagian kotak sambung yang kedua ya Di bawahnya sini ada saklar ganda Untuk saklar ganda Berarti kabel yang turun Itu kabelnya jumlahnya ada tiga kabel Disini bisa kalian lihat Satu kabel warna hitam Dan dua kabel warna merah Untuk kabel yang warna hitam ya Nah ini warna hitam Ini untuk kabel fasa atau kabel api yang turun ke saklar ganda Nah kemudian dua kabel yang warna merah Ini masing-masing keluaran saklar ganda Untuk ke tiap-tiap lampu ya Seperti itu Kemudian disini ada tiga kabel ya Kiri kanan ini untuk jalur utama ya Untuk sambungan kabelnya Bisa kita mulai dari keluaran saklar ya Ini salah satu kabel merah Kita sambung dengan kabel fasa lampu Lanjut Tiga satu kabel warna merah ya Ini juga kita sambung dengan kabel fasa lampu Lanjut Kita sambung kabel groundnya ya Ini kuning hijau Kita tinggal sambung Sesuaikan dengan warna Lanjut Kita sambung kabel netral ya Disini ada empat kabel Dua jalur utama ya Dari depan dan ke belakang Dan dua lagi netral lampu Ini kita sambung jadikan satu Kita lanjutkan Lanjut ya Tinggal kabel apinya Atau kabel fasa Satu yang ke saklar Dua jalur utama ya Dari depan dan ke belakang Kita geser ke kanan Disini juga ada beberapa jalur kabel ya Ini di T-dose yang ketiga Di bagian bawah T-dose yang ketiga Ini ada saklar engkel ya Dan satu stop kontak Berarti kabel yang turun itu jumlahnya ada empat kabel Tiga kabel yang ke stop kontak ya Ini ada fasa Yang warna hitam Kemudian yang biru Untuk netral Dan kuning hijau ground Yang merah Ini untuk Keluaran saklar Yang kita sambung nantinya Dengan fasa lampu Untuk fasa saklar Sama ya Kita ambil Atau kita jumper Dari fasa stop kontak Kita sambung dulu Dari Keluaran saklar ya Yang kabel merah Kita sambung dengan Fasa lampu Lanjut lagi Disini kita sambung kabel groundnya Ada tiga kabel lagi Disini jalur utama Dua ya Dari depan Dan ke belakang Dan yang satu Turun ke Stop kontak Sambung kabel netral ya Sini netral Ada empat kabel Dua jalur utama Satu Kabel netral lampu ya Dan satunya Untuk netral Yang turun Ke stop kontak Yang terakhir Tinggal kabel Fasanya Disini ada Tiga kabel Satu Yang turun Ke stop kontak Dan dua kabel Untuk Jalur utama Kita geser lagi Ke kanan Di T-dose yang terakhir ini Ini hanya untuk Kabel yang ke stop kontak saja Ada Tiga kabel Untuk sambungan kabel Disini kita sesuaikan Dengan warnanya Masing-masing ya Kuning hijau Sambung dengan kuning hijau Untuk ground Lanjut Kemudian netral Dengan netral ya Biru dengan Biru Hitam Dengan hitam Ini kabel fasa Atau kabel api Untuk keseluruhan Sambungan kabel Sudah selesai Kita sambung Semuanya Tinggal pemasangan kabel Ke stop kontak Dan juga Ke saklar Tiga kabel Di depan kita Ini yang ke stop kontak Ini ada kabel fasa Netral Dan kabel ground Itu cara pemasangan kabel Ke stop kontak Saya rasa teman-teman Pastinya sudah Paham semuanya ya Untuk fasa Tinggal kita colokkan Di sebelah kiri Netral Di sebelah kanan Lanjut Untuk kabel Ground Itu kita pasang Di bagian sini Kita pasang dulu Kabel yang ke saklar Teman-teman Teman-teman Semuanya juga Pasti sudah paham Caranya sangat mudah Sekali Yang merah Ini untuk Keluaran saklar Yang ke lampu Tadi ya Kita bisa colokkan Di bagian sini Kemudian yang hitam Ini kabel api Yang kita dapat Atau kita Jemper Dari Kabel api Stop kontak Kita colokkan Di bagian sini Kabel hitam Ini yang Kesaklar Untuk Fasanya Ini untuk Stop kontak Ini kabel Api Dari atas Yang ke Stop kontak Kita colokkan Di bagian sini Di sebelah kiri Kemudian Kabel hitam Untuk kabel Fasa Yang kesaklar Lanjut Untuk Netral Kita pasang Di sebelah Kanan Untuk Groundnya Di sebelah Sini Kita geser Ke kiri Ini Tiga kabel Untuk Saklar Ganda Ini Kabel Hitam Ini Kabel Fasa Yang Turun Ke Saklar Kita Bisa Pasang Di sini Atau Di sebelah Dan Kedua Kabel Merah Untuk Keluaran Saklar Ke Masing Lampu Cara Pasangnya Hampir Sama Dengan Saklar Engkel Cuma Disini Ada Dua Saklar Yang Diseri Kemudian Yang Merah Kita Colokkan Di bagian Sini Yang Kelampu Satu Kemudian Kabel Merah Yang Satunya Kita Colokkan Di bagian Sini Ini Yang Kelampu Dua Pemasangan Kabel Kesaklar Engkel Sama Dengan Yang Tadi Untuk Keluaran Saklar Yang Kelampu Dan Ini Jemperan Kabel Fasa Kita Colokkan Kesini Nanti Ujungnya Kita Jemper Dengan Kabel Api Stop Kontakt Ini Kabel Api Dari Atas Yang Turun Ke Stop Kontakt Dan Juga Kabel Api Untuk Yang Kesaklar Untuk Kabel Yang Ke Stop Kontakt Dan Juga Kesaklar Sudah Kita Pasang Semuanya Nanti Saya Skip Dulu Videonya Sekarang Kita Simulasikan Bersama Sama Untuk Super Listrik Sudah Saya Nyalakan Kemudian Kita Naikkan Dulu Untuk Togel MCB Sudah On Kita Tekan Saklar Ini Oke Untuk Lampu Menyala Kemudian Saklar Gandanya Satu Lampu Sudah Menyala Kedua Lampunya Disini Menyala Saklar Lainnya Untuk Lampunya Juga Menyala Berikutnya Kita Akan Coba Untuk Stop Kontakt Ya Stop Kontakt Disini Berfungsi Untuk Vannya Berputar Kemudian Kita Coba Stop Kontakt Yang Lain Untuk Stop Kontakt Disini Juga Berfungsi Kita Matikan Saklar Stop Kontakt Tetap Standby Kita Coba Stop Kontakt Yang Terakhir Oke Berfungsi Van Berputar Kita Matikan Saklar Stop Kontakt Masih Tetap Standby Untuk Sambungan Kabel Dan Pemasangan Kabel Ke Saklar Dan Stop Kontakt Sudah Benar Semua Tidak Ada Yang Salah Sekian Untuk Video Tutorial Kali Ini Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Mau Belajar Memasang Instalasi Listrik Di Rumah Sendiri Dan Semoga Video Ini Juga Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Atau Requestan Dari Salah Satu Teman Kita Jika Ada Yang Di Pertanyakan Silahkan Kalian Isi Dan Tulis Saja Di Kolom Komentar Ataupun Request Video Tentang Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Lainnya Sampai Jumpa Dan Sampai Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya